Gubernur DKI Jakarta Adis Baswedan mengatakan dua harimau Sumatera bernama Hari dan Tino di Taman Marga Satwa Ragunan terkonfirmasi positif COVID-19. Kedua harimau harus menjalani isolasi dari binatang lain. Dua harimau bernama Tino dan Hari terpapar pada 15 Juli lalu dan masih dalam perawatan khusus. Petugas kemudian bertindak cepat untuk melakukan swab pada dua satwa yang berstatus terancam punah ini. Tino dan Hari kemudian dinyatakan positif COVID-19 setelah sampel diperiksa di Pusat Studi Satwa Primata Institut Pertanian Bogor atau IPB. Kasus satwa terpapar COVID-19 terutama harimau dan singa tidak hanya sekali ditemukan. Kasus serupa terjadi di berbagai negara di dunia. Untuk perawatan butuh kehatian-hatian ekstra karena merawat satwa buas tidak sama dengan merawat manusia yang terpapar. Mantan Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid 1 ini pun mengatakan kondisi dua harimau Sumatera tersebut terus membaik. Selain itu, dengan masih diterapkannya pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4, ia belum mengizinkan masyarakat berkunjung ke Taman Margah Satwa Ragunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!